Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel youtube Latikatan Yang selalu membicarakan tentang Rahasia tubuh, rahasia diri, rahasia Allah, rahasia Muhammad Rahasia alam semesta, rahasia nur Rahasia diri, sejatinya diri Dan tentang keesaan Allah Ab'al Allah, bi'il Allah, kudat iradat Allah Kali ini kita akan membicarakan tentang Hakikat diri manusia Salihat Tanah tubuh Jasmani Diri terdiri Napas kaki Terekot Angin Napas Hati Diri terperi Napas tangan Tanapas Tanapas tangan Hakikat Makripat adalah api Darah Nyawa Diri sebenarnya diri Ampas Badan Makripat adalah air Rasa Rahasia Diri Tajali Nupus Kepala Yang sebenarnya diri itu adalah nyawa Yang sebenarnya nyawa itu adalah Muhammad Yang sebenarnya Muhammad itu Ialah Allah jua adanya Yang sebenarnya bernama Allah itu sifat-sifat Allah Maka sifat-sifat Allah itu berasal dari jatullah ta'ala Maksudnya manusia Muhammad Allah jat' Waspada akan hal ini Jadi jangan sembarangan Mengkaji manusia Muhammad Allah jat' Jangan sembarangan Karena Ini Sangat-sangat pelik Tapi kalau kita Terus mengkaji Terus mendalami Terus mencari guru Insya Allah Tidak akan tersesat jalan Karena pada intinya Seluruh Ilmu yang ada di alam semesta ini adalah Ilmu Allah Jadi Menurut saya tidak ada yang salah Yang salah itu sangka kita Kalau sangka kita baik saja Sangka kita Allah saja Sangka kita hanya perbuatan Allah Apal Allah Pihir Allah Kudrat tiradat Allah Maka semuanya akan baik-baik saja Kapan kita mengatakan Allah itu Adalah Muhammad Kapan Muhammad mengatakan Allah itu adalah Tuhan Keterangannya Awalu Tajalli jat'ullah ta'ala Bisipati Mula-mula timbul jat'ullah ta'ala Kepada sifatnya Awalu Tajalli sifat Allah ta'ala Bi asma'ihi Mula-mula timbul sifat Allah ta'ala Kepada namanya Awalu tajalli sifat Allah ta'ala Mula-mula timbul nama Allah ta'ala Kepada tajalli sifat Allah ta'ala Kepada insan Kepada insan Insan kamil yakni Muhammad Rasulullah Rasulullah sifat Allah Salallahu alaihi wasallam Kolan nabi Salallahu alaihi wasallam Awaluma Kalakalahu ta'ala nuri Berkata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang mula-mula dijadikan Allah ta'ala Cahayaku Baru cahaya Sekalian alam semesta ini Kolan nabi Salallahu alaihi wasallam Awaluma Kalakalahu ta'ala Ruhi Yang mula-mula dijadikan Allah ta'ala Rohku Baru roh Sekalian semesta Sekalian alam Kolan nabi Salallahu alaihi wasallam Awaluma Kalakahu ta'ala Kolbi Mula-mula dijadikan Allah ta'ala Hatiku Baru Hati kalian Semu Sekalian alam Kolan nabi Salallahu alaihi wasallam Awaluma Kalakallahu ta'ala Akli Yang mula-mula Dijadikan Allah ta'ala Akalku Baru Akal Sekalian alam Kolan nabi Salallahu alaihi wasallam Anak Min Nur Lahi Wa Anak Min Nur Alam Aku Cahaya Allah Dan aku Juga Menerangi Semesta Sekalian alam Manusia Mempunyai Dua unsur Yaitu Unsur Batin Rohani Itu adalah Allah Unsur Jahir Jasmani Itu adalah Muhammad Oleh karena itu Diri manusia Adalah Gabungan Antara Allah Dengan Muhammad Lebih jelasnya Dapat Dilihat Pada diri Manusia Pertama Yaitu Adam Tanah Yang akan Dijadikan Tubuh Adam Adalah Tanah Pilihan Tanah Itu Dicampurkan Dengan Rempah Rempah Wangi Wangian Dari Sifat Nur Sifat Allah Dan Disirami Dengan Air Hujan Bahrul Uluhiyah Tanah Itu Dipilih Untuk Pilih Untuk Mengejauah Mengejauahkan Sifat Dua Tanganku Karena Masing-masing Sifat Tercelah Ini Hanya Sekedar Kulit Luarnya Saja Di Dalam Setiap Sifat Itu Ada Mutiara Dan Permata Berupa Sifat Ilahi Ketika Allah Menciptakan Manusia Dengan Mengaduk Tanah Mengolah Tanah Maka Semua Sifat Hewan Dan Binatang Buas Semua Sifat Setan Tumbuh-tumbuhan Dan Benda-benda Mati Diakulisasikan Di Dalamnya Jadi Semua Terkumpul Di Dalamnya Kemudian Tubuh Itu Dibenamkan Di Dalam Air Kudral Idzah Yaitu Sifat Jalan Sifat Jalan Dan Jamal Lalu Diciptakan Menjadi Tubuh Adam Yang Sempurna Manusia Sebagai Mahluk Yang Sangat Lemah Dan Hina Di Sisi Lain Dinobatkan Sebagai Kalipah Wakil Allah Bertugas Mengatur Alam Semesta Dan Merupakan Wakil Allah Untuk Menjadi Saksinya Serta Mengungkapkan Rahasia Rahasia Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Mahluk Yang Lain Tidak Melihat Ada Dimensi Yang Tidak Bisa Dijangkau Olehnya Ia Hanya Mampu Melihat Pada Tingkat Yang Paling Rendah Dalam Diri Manusia Sementara Mahluk Yang Lain Terhijab Oleh Ketinggian Derajat Manusia Yang Berasal Dari Tiupan Ilahiyah Adam 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 Terdiri Dari Alif Dal Mim Alif Pertama Sebagai Allah Dal Dalam Mim Muhammad Yang Berarti Allah Dalam Muhammad Muhammad Yang dimaksudkan Disini Bukanlah Nabi Muhammad Yang Lahir Di Mekah Dan Wapad Di Madinah Tapi Adalah Nur Muhammad Yang Awal Dijadikan Allah Untuk Menjadikan Alam Semesta Ini Adalah Nur Muhammad Mohon Diperhatikan Agar Tidak Salah Tapsir Agar Tidak Salah Paham Agar Tidak Salah Sangka Bahwa Nama Allah Itu Baru Sebelum Itu Belum Ada Tuhan Bernama Allah Jad Tersebut Bertajalli Menampakan Diri Serta Di Tajallinya Nur Allah Kemudian Di Tajalli Pula Nur Muhammad Insan Kamil Mukamil Pada Peringkat Ini Disebut Engkau Aku Aku Engkau Anta Ana Ana Anta Lihat Urayan Tentang Usul Diri Hubungan Manusia Dengan Allah Manusia Keseluruhannya Adalah Seperti Huruf Muhammad Huruf Mim Adalah Kepala Manusia Huruf H Adalah Badan Muhan Manusia Huruf Mim Adalah Pinggul Manusia Huruf Dal Adalah Kaki Manusia Oleh Sebab Allah Dan Muhammad Pada Hakikatnya Adalah Satu Pada Diri Manusia Yaitu Jahir Dan Batin Maka Tidak Ada Lagi Penyembah Yang Disembah Sembah Yang Itu Tidak Lain Adalah Penyaksian Diri Diri Kita Sendiri Sebagai Pembawa Dan Penanggung Rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pengertian Dua Kalimah Sahada Ashadu Allah Ilaha Illallah Artinya Kita Bersaksi Dengan Diri Kita Sendiri Tidak Ada Yang Nyata Pada Diri Kita Hanyalah Semata Mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Ini Berarti Kita Menapikan Tubuh Kita Dan Kita Iktibatkan Kewujudan Allah Semata Mata Hanyalah Allah Tiada Yang Lainnya Melainkan Hanya Allah Juga Yang Ada Dan Semata Mata Hanyalah Jat Mutlak Selebihnya Tidak Ada Lagi Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Artinya Bersaksilah Aku Bahwa Diriku Yang Zahir Ini Adalah Menanggung Diri Rahasia Allah Semata Mata Subhanallah Maha Suci Allah Dengan Segala Firmannya Benar Benar Pakai Salah Buang Kalau Menurut Anda Ada Kekeliruan Ada Kesalahan Tolong Komen Di Bawah Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Channel Ini Cepat Berkembang Dan Agar Channel Ini Dapat Ditonton Oleh Semua Orang Banyak Seluruh Makhluk Yang Ada Di Alam Semesta Karena Channel Latikatan Ini Akan Membawa Kebarokahan Bagi Orang Banyak Akan Membawa Kasih Sayang Yang Berlimpah Kepada Seluruh Makhluk Yang Ada Di Alam Semesta Ini Maka Daripada Itu Hendaklah Kita Bercinta Cintaan Berkasih Sayang Saling Mengasihi Saling Mengayangi Satu Dengan Yang Lainnya Apapun Agamanya Apapun Sukunya Apapun Rasnya Hendaklah Kita Saling Mengasihi Saling Menyayangi Seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Pada Kenyataannya Diri Kita Ini Jahir Dan Batin Dan Seluruh Alam Semesta Ini Pada Kenyataannya Hanya Allah Jualah Yang Ada Jadi Hendaklah Kita Di dalam Keseharian Kita Di dalam Kehidupan Kita Di dalam Perjalanan Keseharian Kita Pekerjaan Kita Menjalankan Kehidupan Ini Hendaklah Kita Selalu Berprasangka Baik Berbuat Baik Hingga Akhir Hayat Kita Hendaklah Kita Selalu Mengasihi Menyayangi Jangan Pernah Kita Ikut-ikutan Saling Hujat Saling Benci Saling Asah Saling Asuh Saling Gesek Saling Memburukan Satu Dengan Lainnya Hendaklah Kita Saling Bantu Saling Bantu Membantu Saling Mengasihi Saling Menyayangi Satu Dengan Yang Lainnya Apapun Agamanya Apapun Rasnya Apapun Sukunya Hendaklah Kita Bersatu Memajukan Indonesia Ini Agar Indonesia Tetap Jaya Tetap Utuh NKR KIA Harga Mati Sekian Dari Saya Salah hilap Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Ada Kehilapan Tolong Dikoreksi Karena Saya Tidak Terlalu Pintar Juga Berbicara Dan Ilmu Saya Hanya Cicuil Dan Tidak Ada Apa-apanya Kita Hanya Berbagi Agar Hidup Kita Bermampat Bagi Orang Banyak Akhirul Kalam Wabilahi Taufiq Walhidayah Summa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Berjumpa Kembali Salam Persaudaraan Permanen NKRI Harga Mati Permanen Sampai Sampai